Intro Para pemirsa kita lanjutkan kajian kita yaitu pada bagian yang kedua tadi saya menjelaskan bahwa bencana sebagai ujian tentu kita semua maunya itu biasa saja hidup tapi justru dengan adanya ujian-ujian ini menjadikan kita bisa menikmati hidup orang yang tidak di uji rasa sakit maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya hidup sehat orang yang tidak pernah di uji kekurangan maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya ketika kita mendapatkan keperluan itu dipenuhi oleh Allah SWT yang kedua adalah bencana sebagai peringatan orang yang beriman telah melakukan kesalahan maka Allah akan memperingatkan ibaratnya kita punya anak ketika kita ingin anak kita ini berjalan di jalan yang benar kita ingin anak kita ini lulus kita ingin anak kita ini sukses maka bukan berarti kita membiarkan apa yang dilakukan oleh anak kita tentu bukan seperti itu tapi ketika anak kita ini melakukan halal yang tidak sesuai maka segera kita peringatkan bahkan peringatan itu tidak hanya bentuk lesan kadang dalam beberapa hal kita sangat tegas sekali ilustrasi gambaran sederhana Allah SWT mengingatkan menginginkan bahwa manusia ini hidupnya adalah liak budun mengabdi menyembah kepada Allah SWT maka ketika umat manusia orang beriman ini berarti tidak jalan yang lurus maka Allah menegur Allah memberikan peringatan dan peringatannya itu berbagai macam ada yang diuji sakit ada yang diuji kekurangan dengan lima macam tadi ada juga dalam konteks saudara kita misalkan yang sekarang sedang gempa ini juga bagian dari peringatan Allah SWT supaya orang ini mau tobat mau kembali kepada jalan Allah SWT dan jangan sampai berputus asa ketika diuji ini ambruk misalnya rumah putus asa tidak bisa orang yang Allah berikan kesempatan juga diuji kita memiliki harta ini juga diuji apa ujiannya? apakah dengan harta benda yang kita miliki ini ketika menyaksikan saudara-saudara kita yang diuji gempa ini apakah kemudian kita ini kembali untuk memberikan pertolongan dan lainnya apa tidak ketika kita memberikan pertolongan kepada Allah maka berarti kita ini sama dengan menjauh dari tuntunannya para pemirsa TV mu dimanapun anda berada inilah yang harusnya memberikan penyadaran kepada kita semua aruju ilallah kembali kepada Allah SWT melazimkan memperbanyak kita pujian kita istighfar kita kepada Allah SWT yang terakhir adalah tentu bukan ini yang kita inginkan yaitu bencana sebagai azab Allah kalau sudah ini yang terjadi maka Allah kadang kalau cara menurunkan adab salah satunya adalah Allah ingin mengganti dengan generasi yang baru dulu ketika di umat-umat pada zaman-zaman terdahulu kita lihat kaumnya Nabi Nuh AS ingin mengganti dengan generasi yang baru maka kemudian caranya adalah generasi lama itu dihabisi dengan cara adab Allah kirim banjir bah yang luar biasa yang sampai anaknya sendirikan an sendiri pun Allah tanggelamkan kenapa? Allah ingin mengganti tentu kita tidak menginginkan bangsa ini diganti dengan suatu itu tapi yang kita inginkan adalah memperbaiki diri kita kita kembali optimisme kepada Allah SWT bahwa Allah menyediakan alam raya ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan diri kita kepada Allah para pemirsa yang dirahmati Allah SWT yang berikutnya adalah bagaimana sikap kita orang yang beriman Islam memberikan resep yang ampuh dalam menghadapi musibah ini yang pertama adalah kita mengucapkan dan menghayati firman Allah SWT inna lillahi wa inna ilaihi roji'un kita semua ini akan kembali kepada Allah dan semua pasti akan kembali kepada Allah SWT jadi ibaratnya kalau kita ini masuk dalam sebuah pertukuan perusat perbelanjaan maka orang semuanya ingin masuk ke mal ini masuk ke pusat perbelanjaan ini semua orang bisa masuk tetapi yang paling membahagiakan adalah apakah apa yang akan dibawa keluar dari pusat perbelanjaan ini kalau biasanya kalau tentengannya banyak pembeliannya banyak biasanya orang akan bergembira wajahnya nampak berseri-seri tapi kalau biasanya tentengannya tidak ada biasanya orang akan biasa atau bahkan mungkin wajahnya tidak nampak berseri ilustrasi gambarannya adalah kalau orang ini kembali kepada Allah tentengan amal ibadahnya ini banyak maka maka dia akan mengalami kebahagiaan dan kedamaian yang luar biasa yang digambarkan oleh Allah di dalam apa itu surat al-fajr itu jadi orang yang perlu kerelaan orang yang perlu keriduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka orang inilah yang akan mendapatkan kedamaian dalam kehidupannya para pemirsa divimu dimanapun anda berada yang kedua sikap yang kedua adalah menanamkan kesabaran pada diri orang yang beriman bahwa setiap ujian setiap cobaan itu pasti akan ada masa berakhirnya ada yang menarik para pemirsa divimu dimanapun bahwa ketika Allah menyebut di dalam Al-Quran kata al-musibah dengan kata al-syukru ini jumlahnya sama di dalam Al-Quran apa mananya maknanya adalah ketika kita sedang menghadapi musibah cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka orang mungkin akan akan oleng jiwanya orang akan prustasi orang akan putus asa tapi Allah mengingatkan melalui penyebutan ini al-musibah disebut dengan jumlah yang sama dengan al-syukru maknanya adalah ketika Anda kita diuji musibah ini jangan segera putus asa tapi ingat kuatkan ah-syukru rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ada orang yang Allah berikan umur 40 tahun kemudian Allah uji sakit misalkan sampai 2 minggu bahkan mungkin sampai 1 bulan kemudian atau mungkin lebih dari itu 2 bulan misalkan di rumah sakit dan seterusnya maka orang biasanya ada kesedihan yang mendalam yang luar biasa maka Al-Quran Allah mengingatkan asyukru kuatkan rasa syukurmu itu apa? itu 2 bulan sedangkan yang 39 tahun lamanya itu kenikmatan yang Allah berikan itu jauh lebih banyak dibandingkan pada masa ujian atau masa musibah tadi dengan cara rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semacam itu maka orang kemudian akan keluar dari rasa pesimisme rasa peratapan tadi menjadi optimisme karena itulah ketika kita menjung orang yang sakit kenapa sun disunakan kita ini membesu orang yang sakit itu adalah supaya mengingat memberikan motivasi memberikan harapan optimis kepada orang yang sedang sakit dan kita itu mendapatkan pelajaran dari orang yang sakit tersebut lagi ini konteks sabar itu adalah bahkan dalam rangka menyemai tadi itu optimisme tadi kemudian menumbuhkan rasa syukur orang yang sabar hidupnya pasti akan senantasa menumbuhkan kesyukuran dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan musibah itu adalah ujian mental terberat maka Allah melapisinya dengan kata asabru kesabaran itu adalah menjadi yang penting dan orang yang sabar itu kata Allah mereka itulah yang akan mendapatkan hiburan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui khabar gembira tersebut para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sampai disini kita lanjutkan pada segmen berikutnya Terima kasih telah menonton